Mencintai anak tiri, membuang anak kandung. Depp mulai gelisah, ia menggoyangkan kakinya beberapa kali, dan terus menatap jam tangannya. Ia pun segera berdiri dan membayar belanjaan, membawa paperbacknya segera menyusul Aida ke toilet. Tak peduli jika nanti akan menjadi pusat perhatian orang-orang di sana. Mau kemana? Tanya Aida yang akhirnya menemukan Depp lebih dulu darinya. Lama sekali? Ya wajarlah kalau lama, mas aja yang tak pernah mengerti perempuan. Kau mengguruiku? Enggak, capek, ayo pulang. Aida meraih paperbacknya dan berjalan meninggalkan Depp yang turut di belakangnya. Melenggang dengan santai dan ceria, seolah tak ada beban dalam hidupnya. Tak seperti seharusnya seorang tawanan. Kau mau makan? Tawar Depp memasuki mobilnya dan mulai menyetir keluar dari parkiran mal. Enggak, mamalia menunggu di rumah. Baiklah, jawab Depp. Perjalanan kembali hening, keduanya tak saling bicara meski hanya sedikit senda gurau. Terasa begitu kaku dengan segala keterpaksaan yang mereka jalani. Kau mau HP lagi? Untuk dibuang lagi, tukas Aida. Tidak, balas, Depp. Untuk apa? Nomor medan yang lain pun sudah tak punya. Hanya sekedar ingin menghubungi suamiku pun kau larang. Ya sudah, diam saja. Setidaknya kau tahu dunia luar. Untuk apa? Untuk apa jika aku hanya dikurung di dalam? Tak perlu, sudah, aku lelah. Segera pulang dan aku akan mengurus mama. Depp hanya mengalah nafasnya panjang, lalu mempercepat laju kendaraannya. Mereka pun dengan cepat tiba di rumah. Disambut mamalia yang tengah duduk di santai di luar. Ma, kenapa di sini? Udah mau malam, gak bagus udaranya. Nah, ucap Aida yang lalu menggandeng tangannya masuk ke dalam. Aida gak pulang. Aida akan nginap di sini beberapa hari. Tenang aja, jawabnya. Membantu mamalia duduk dan segera mengambilkan obatnya. Begitu telaten mengurus semua keperluan yang lain. Ini Fanny. Tetap Aida pada sebuah foto di sana. Seorang gadis cantik yang senyumnya yang manis. Ditambah gengselnya yang menjadi ciri khas. Ya, dia anak yang ceria. Sayang, usianya tak lama. Kadang rindu bahkan teramat rindu hingga sesak di dada. Ucap mamalia mengusap dadanya. Wajahnya mulai sedih lagi. Menyayangi anak sambung dengan begitu tulus. Tapi anak kandungmu sendiri entah bagaimana kabarnya. Kau tak peduli. Gurutu Aida dalam hati. Enaknya menjadi anak sambung. Celutuk Aida. Kenapa? Lirik mamalia. Ah, tak apa. Aida hanya menyesalkan nasib saja. Gelengnya berusaha kembali tersenyum seolah tak terjadi apapun. Bukan tidak hanya menunggu waktu yang tepat. Hari memang sudah malam. Mamalia sudah waktunya beristirahat di kamarnya. Aida keluar dan mengambil makan malam. Segera menyentapnya sendiri. Tak mau melihat Deb yang sebenarnya juga ada di sana. Segera ia selesaikan dan segera pula ia kembali ke kamarnya. Kau pikir aku hantu? Gurutu Deb di sana. Sayang, kamu baru pulang. Kamu dari mana? Mami Bianca yang menyambutnya. Mengenakan sebuah gaun tipis dengan lengan tipis dan belajernya melambai-lambai. Mam, kenapa memakai pakaian begini keluar? Banyak pelayan di sini. Tatap raih di sekelilingnya. Dan lagi May juga belum pulang hingga sekarang untuk mengurusi pernikahannya dengan Sam. Tak apa, Mami dengan putra Mami sendiri. Dan pula para pelayan sedang istirahat di kamarnya. Mami menggandeng tangan Raih dan mengajaknya naik ke atas. Biar Raih urus diri Raih sendiri, Mami kembali saja ke kamar. Tolak Raih dengan melepas tangan sang Mami dari lengannya. Istrimu tidak ada biar Mami yang bantu. Mami? No, Mam. Biar-biar Raih sendiri. Mami pergi dan sampai jumpa di meja makan. Tetap Raih menunduk apalagi dengan gaun yang Mami Bian pakai. Bagaimana lagi, bayangkan rasanya ketika ditinggal istri di saat sedang cinta-cintanya. Namun ada saja yang mau mengganggunya di rumah. Raih pun masuk dan segera meminta May untuk segera pulang ke rumah. Jangan hina istriku. Mas, kenapa? Tanya May yang memberanikan masuk ke kamar Raih saat itu. Tapa, aku hanya butuh kau di rumah ini. Bersiaplah kita makan malam di bawah. Pintar Raih padanya. May hanya mengganggu ke lalu menuruti semua perintahnya. Dia turun menyusuri setiap anak tangga yang ada. Tampak, Mami Bianca dengan baju tidurnya. Sedang mempersiapkan segalanya untuk makan malam. Dibantu beberapa pelayan lain. Astaga, itu nenek lampir begitu dendanannya. Pantas May disuruh pulang. Biarlah, Mami ini May akan jaga Mas Tono untuk nurnya. Antusias May dengan mengepalkan tangannya. Dia pun segera masuk ke kamar dan mempersiapkan dirinya. Malam, Mam. Sapa Raih berusaha bersikap baik setelah kejadian tadi. Hanya agar semua tak semakin rumit. Hei sayang, sambut Mami dengan senyumnya yang sumringah. Tapi seketika luntur, menatap May yang berjingkrak ceria mengampiri mereka. Selamat malam, Mas Tono. Mami ucap May lalu duduk di kursinya. Berhenti panggil Rayanku, Tono. Bentak Mami Bian dengan mengeprak meja makannya. Membuat Raih tersentak dan langsung menatapnya dengan tajam. Serasa langsung menumbus ke jantungnya. I'm sorry, baby. Ucapnya lalu kembali duduk dengan manis dan elegan. Para pelayan kemudian melayani mereka dan makan malam pun dimulai dengan tenang. Sesekali Ray membuka percakapan untuk May mengenai persiapan pernikahannya. Siap dong, tinggal beberapa surat pengantar dari sana. Sekalian datang bareng ibu. Insya Allah Lusa udah bisa nikah. Jawab May dengan segala antusiasnya. Kelakuan masih kayak bocah. Mau nikah kayak mana ngurusin suami. Cimir Mami di tempatnya dengan meminum segelas air di tangannya. Gampang kayak Aida melayani Mas Raih lah. Jawabnya singkat. Mami Bian langsung tersedak sejari-jadinya hingga hidungnya perih dan menangis. Bahkan pelayan pun cemas menolongnya. Nyonya tapah. Tepuknya di punggung sama Mami. Taumu begitu, pelayanan pada suami bukan hanya di. Mam, stop. Pintar Raih membuat Mami mendengus kesal. Raihnya kembali dia menyelesaikan makan malam dan mengakhirinya dengan segelas air putih. Lalu pergi meninggalkan mereka berdua. Kamu bahasnya dan putra kumurung. Kenapa? Tetap sinis Mami pandemi. Yang gak tau kangen kali. Namanya pengantin baru. Cepik May. Lalu kenapa tak pulang? Kenapa harus pergi dengan Dev? Rekaih Faih? Faih maksudnya? Jangan sembarangan ngomong ya. Tukas May mulai emosi. Aku hanya melihat kenyataan kenapa tidak pergi tiba-tiba bersama sepupu suaminya. Untuk apa? Padahal sudah diberi yang sempurna. Tak bersyukur. Cibirnya berkali-kali. May hanya bisa menanak emosi. Apalagi dia tak ingin menjelaskan karena Mami hanya akan mencari pembenaran baru menurut persinya sendiri. May pun hanya bisa menghentakkan kaki dan lalu memutar tubuhnya pergi dari sana. Bahkan sahabatnya tak mampu membela. Apalagi tetapnya seni sebegitu bangga ketika May tak mampu menentangnya. Raih di kamarnya duduk di tempat kerja dan fokus dengan laptopnya. Terlalu fokus hingga tak sadar Mami Bian datang dan memeluknya dari belakang. Kenapa kemari? Tanya Raih datar namun belum melepaskan pelukan itu dari tubuhnya. Hanya ingin memeluk anak kesayangan Mami? Tak salah kan? Tak perlu Laih bisa sendiri. Toh Mami tak mampu membantu. Timpalnya datar. Mami Bianca beralih berdiri dengan tangan mengusap bahkan memijat bau Raih di sana. Membuat Raih sedikit gelisah dan beberapa kali menyingkirkan tangan itu darinya. Mama tahu kamu sedih sayang. Ditinggal istrimu pergi dan bahkan tak sama sekali pamit. Itu pasti sangat menyakitkan. Lalu, biarkan pergi jalan itu sangat cocok bersama lelaki tak berguna seperti Dev. Mereka serasi. Seketika Raih meraih tangan Mami Bian menariknya hingga duduk tepat di atas pangkuannya. Namun, bukan senyum yang ia dapat justru tangan Raih yang dengan kuat langsung mencengkram lehernya dengan tatapan yang mematikan. Terima kasih telah menonton!